Sampai jumpa di video selanjutnya. Terutama konsep imanensi, tapi tidak akan saya ulas khusus karena saya sudah buat videonya dan sudah saya share. Kemudian nanti ada beberapa titik, sepertinya saya perlu pendalaman lagi terhadap konsep imanensi, jujur saya juga kurang puas terhadap video itu. Tapi yang coba saya lakukan hari ini itu mencoba melihat sejauh mana tugas yang sudah kalian coba buat. Jadi mulai dari dwelling. Oke, saya share screen dulu. Oke, dari tugas dwelling baru dua kelompok yang mengumpulkan apakah ini semuanya pendak 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya semuanya, memang tinggal 11 orang ya. Oke, dwelling terhadap kasus chapel, Boodle Klaus chapel. Kemudian satunya tentang thermal bath, kalau tidak salah. Oke, thermal bath di Swiss. Thermal bath di false Swiss. Kira-kira, dari yang sudah coba kalian kerjakan, ada kesulitan untuk memahami konsep dwelling. Kemudian dari konsep dwelling dicoba diulas atau coba ditemukan dengan karya Pitru Sumtor. Nah, yaitu tadi sebuah chapel, kemudian permandian air panas. Kira-kira ada kesulitan enggak? Atau ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut? Silahkan, kita coba diskusi saja siang ini terkait dengan beberapa pemikiran. Saya sepertinya tidak akan cepat-cepat. Karena mungkin irama saya terlalu cepat. Pemikiran saya terlalu cepat. Mungkin ada kesulitan dan segala macam, saya coba turunkan. Silahkan kalau ada diskusi atau ada komentar terhadap apa yang sudah kalian coba kerjakan. Kalau mudahnya, full food ini kan, seperti di video itu, dwelling-nya, kaitan dengan God, kaitan dengan mortal, kaitan dengan sky, kaitan dengan earth. Oke, saya coba cek dulu. Di Termalbat, menurut kelompok, menggunakan batu lokal, kemudian kaitannya, yang dalam konsep dualnya menekankan pentingnya memahami mendalam tentang tempat dan lingkungan. Oke, ini juga terkait dengan teori dari Nobleskull, jenis Hochi. Jadi, mencapai merancang pas, perhatikan karakter alam. Iya, di Termalbat ini, supaya kalian bisa melihat sedikit gambaran. Jadi, memang pemandian air panas ini, letaknya bukan di atas tanah. Jadi, sumptor bahkan coba masuk ke dalam tanah, sehingga kalau dari luar, ini gambarannya, saya cari gambar yang lebih luas lagi. Jadi, dia masuk ke dalam karena memang bentuknya lereng. Jadi, dia bisa memanfaatkan kemiringan dan juga meletakkan bangunannya. Di sini, konsep dwelling itu mirip dengan apa yang dilakukan Heidegger di rumahnya, di kabin, di vilanya, di pinggir hutan. Jadi, lokasinya mirip. Kemudian, eksplorasi dari sumptor di Termalbat ini, memang eksplorasi satu material batu alamnya yang luar biasa. Kemudian, eksplorasi terhadap si air panas tersebut. Di beberapa titik, seperti gambar ini, orang bisa setelah berendam, kemudian bisa duduk sambil melihat pemandangan di depannya. Seperti ini juga. Jadi, eksplorasi terhadap tapak itu luar biasa. Kalau kemudian dibandingkan dengan konsep ini, dwelling tadi, ada sky, ada earth, dan segala macam, di Termalbat ini dialektikasi pengunjung dengan alam, artinya bumi, dengan langit, apalagi dengan yang ini, itu terlihat banget. Dan kemudian diperkuat lagi dengan material batu alamnya yang luar biasa. Jadi, bangunan ini juga cukup kuat. Dia tidak terlalu merusak alam, karena memang mulai dari alam, dan potensi alamnya yang dieksplor lebih lanjut. Beberapa foto, sudut pandang foto, itu terlihat banget bagaimana eksplorasi si sumptor. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok diskesannya, bahkan sampai ke bagian dalam. Ini yang gelap banget. Nah, yang ini. Kolam bagian dalam. Benar-benar terberendam, dan masuk ke dalam bumi untuk eksplorasi. Ada komentar? Jadi, eksplorasi dwelling bukan hanya dialektika antara langit dan bumi, posisinya manusia di tengah-tengah antara langit dan bumi, seperti tempat duduk yang ini. Jadi, ketika dia duduk di situ, dia bisa berdialog dengan bumi dan langit, menyadari posisinya sebagai yang manusiawi, yang mortal, dan yang immortal. Tidak hanya itu, tapi juga bisa sampai diturunkan, sampai kepemilihan material. Nah, ini kepemilihan material sangat muncul di kasus sumptor yang ini, yang Rudolf Klaus ini. dia mungkin tidak semewah atau tidak. Ya, memang karena fungsinya ya, sebuah chapel, sebuah tempat berdoa yang sangat kecil sih sebenarnya. Dan di tengah-tengah padang gitu. Jadi, gambar ini kelihatan banget. Tapi di sini, dialektika antara bumi dan langit juga cukup kuat. Sebuah padang, sehingga posisi manusia di sini itu benar-benar berhadapan. Tapi posisi manusia bukan senyaman atau si rilek seperti yang di termalbat ini. Tapi posisi manusia benar-benar kemudian dibawa masuk ke dalam uang doa. Nah, ini yang menunjukkan. menyadari kehadiran manusia sebagai bagian dari si orang ini kan melihat titik ini. Dialektika bumi dan langit itu kuat banget. Dan kembali lagi diperkuat dengan pemilihan materialnya. Material beton, tapi material beton ini dikonstruksi dari susunan kayu yang kemudian dibakar. Ini susunan perancahnya, stagernya. Kemudian dipeton, dicor beton, kemudian dibakar. Sehingga bau si batang itu masih muncul. Itu yang bisa dipelajari atau bisa kita coba ungkap dari karyanya suntor. Kalau mau dilihat secara konsep fold-foldnya atau dwelling-nya si Ediger. Sebenarnya kita bisa expand lagi dengan beberapa karya yang lain. Tapi saya mencoba mencari yang paling dekat, yang paling mudah dipahami. Karena memang suntor secara sangat jelas berkaitan dengan Suntor menulis buku yang sudah saya katakan. Thinking Asitektur. Ini penjelasan dari beberapa karyanya. Terutama yang termalbat. Di bagian dalam juga ada cukup jelas. Menjelaskan bagaimana karyanya terkait terat atau terinspirasi dari apa yang diungkap konsep yang diungkap. Konsep dwelling yang diungkap oleh Ediger. Itu dari konsep dari konsep dwelling. Ada pertanyaan tentang sumtor, kesulitan, memahaminya? Saya coba pelan-pelan karena gini memang di filsafat Asitektur agak berbeda pendekatannya. Karena kita berangkat justru dari filsafat kemudian mencari mencari korelasinya secara Asitektur. Kita masuk di dwelling dulu. Ada pertanyaan? Kira-kira. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silahkan. Apakah konsep dwelling itu mempengaruhi dari bahan-bahan pemilihan untuk pembangunan di karya Peter Sumter juga, Pak? Peter Sumter itu kemudian dari konsep dwelling, konsep dwelling memang konsep yang sangat abstrak ya, dialektik ya, tapi bagaimana kemudian Sumter menerjemahkan bagaimana supaya ketika orang berhuni atau kita ke orang berada di dalam karya tersebut punya relasi suasananya yang coba dibangun. Dari situ kemudian Sumter menerjemahkan dalam pemilihan material. Jadi memang tidak ada korelasinya langsung. Tidak ada relasi langsung. Kalau acuannya teorinya Nobberschool Genius Logi mungkin lebih dekat. Tapi kalau kita bicara konsep konseptualnya Heidegger Dwelling yang memang benar-benar abstrak bahkan abstraknya adalah abstrak transcendence memang agak jauh. Pemilihan material itu dilakukan Sumter untuk membangun suasana untuk membangun suasana Dwelling-nya itu berhuni-nya itu berhuni dalam pengertian tidak selalu rumah ya tidak selalu rumah. Kalau contoh yang paparan dwelling konseptual itu kan saya mencoba menerjemahkan bagaimana suasana kerja ruang kerja dari Heidegger ketika menulis naskah Building Dwelling Thinking dan tidak selalu memang agak jauh cuman si Sumter kemudian dengan cetik mencoba menerjemahkan membangun suasana dengan pemilihan material itu kenapa dia memilih material di chapel itu spesial banget pakai kayu yang dibakar sebuah proses konstruksi yang sangat berbeda kalau di Thermal Bat dia memilih batu yang memang batu itu berada di sekitar lokasi dan eksplorasi airnya airnya itu benar-benar dari bawahnya jadi dari bumi itu ada potensi apa kemudian di sekitarnya ada potensi apa dibangun seperti itu diwujudkan begitu Ngi terima kasih Pak Pak sebelumnya saya juga mau ini pentasi Pak jadi kelompok saya tuh belum ngumpulin tugas tiga Pak soalnya nggak apa-apa tugas ya nanti disusulkan aja malam ini mungkin dikumpulin Pak soalnya kemarin juga Peter Zumthor kan ngambil jadi berarti beda lagi kan ngambilnya Pak untuk tugas tiga sebenarnya sama aja nggak apa-apa cuman cuman kajiannya silahkan diperdalam kalau yang sebelumnya kan pengaruh aja sekedar pengaruh tapi ini kan sudah sekonseptual jadi kasusnya boleh sama nggak masalah cuman ulasannya aja oke itu kenapa juga kenapa juga saya saya tidak untuk mata kuliah ini khusus mata kuliah ini saya tidak mengejar tanda kutip kuantitas karena saya juga merasa kok kalian agak sedikit ada kesulitan kembali lagi ke kesini deh yang hiperrealitas kan sebenarnya minggu kemarin karena minggu kemarin ada sedikit kegiatan kalian juga belum kumpul tapi nggak masalah ini nanti akan saya bahas nanti ada sedikit bantuan yang hiperrealitas belum ada yang kumpul tugas empat yang seharusnya di minggu kemarin tapi bukan saya tidak mengejar harus kumpul dan segala macam bukan karena memang untuk mata kuliah ini agak perlakuannya agak spesial saya lebih mengutamakan kalian paham nggak sih keterkaitan antara pemikiran filsafat pemikiran para filsuf terhadap asitektur itu dulu yang saya saya utamakan itu kenapa yang kemarin saya jujur saya juga nggak puas dengan dengan video imanens dari delus kok kayaknya ini saya juga merasa kurang membacanya nanti nanti saya akan membuat satu video lagi untuk mengkaitkan dan kasusnya kasusnya seperti apa begitu oke bentar ada pertanyaan lagi silahkan atau mau ada yang diskusikan sebentar saya buka buka portfolio benar-benar untuk kasus kasus filsafat ini saya agak sepertinya harus menurunkan tempo saya lebih pelan-pelan dan lebih fokus ke apa yang kalian bisa dapatkan itu sih utama oke saya share screen lagi jadi targetnya sebenarnya kan ini minggu ketiga udah kita bicara tentang sumtor dengan kasus coba minggu keempat bicara tentang Heidegger kemudian kasusnya kalian milih sumtor ini di minggu ke 4 sedangkan di minggu kelima kalian sudah bicara tentang hiperrealitas sekarang di minggu ke-6 dengan delus tapi tidak masalah untuk kasus delus khusus ada satu tulisan kalian tinggal copy aja di video itu juga saya munculkan saya muncul saya munculkan ini kan penjelasan juga yang menarik dari 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 tulisan ini justru immanence-nya itu mengambil karya-karya-karyanya korbu 4 karyanya apakah itu sesuai pertanyaan di tugas adalah apakah itu sesuai dengan pemikiran delus terhadap immanence jujur pemikiran delus terhadap immanence sendiri saya juga belum tuntas immanence di delus sependek pemahaman saya yang saya ungkap kemarin di video adalah dia memisahkan antara tidak terlalu sorry tidak terlalu memisahkan antara immanence dan transcendence biasanya selalu selalu dipertaruhkan antara yang kehidupan nyata dengan yang serba abstrak yang serba diawan yang transcendence di delus ketika bicara immanence mau gak mau juga bicara sedikit banyak bicara juga tentang transcendence bahkan kemudian di salah satu bukunya yang sempat jujur belum habis saya baca tapi sedikit banyak life of transcendence oke pure immanence nah ini terlihat kah pure immanence isi of life ini dibicara bahwa immanence itu sebuah kehidupan tentang kehidupan kehidupan itu sendiri ini berbeda dengan pemahaman immanence yang atau pemahaman dwelling yang dilakukan oleh Ediger Ediger benar-benar mengkaitkan bahwa kehidupan itu ya tentang dialektika kembali lagi ke yang tadi dialektika antara bumi dan langit dialektika antara yang suci dan yang manusiawi sedangkan immanence versi delus itu tentang kehidupan tentang yang ada di dunia tentang kenyataan tentang realita perkara itu ada kaitan iya tapi tidak terlalu banyak dan ini kemudian bagaimana hal itu kemudian dijabarkan dalam karya asetektur terutama kalau di paper ini dikaitkan dengan karyanya korbu itu yang saya inginkan agak susah karena kita sama-sama belajar itu tentang immanence yang harusnya dilakukan minggu ini kemudian tentang hyperrealita punyanya yang itu sebenarnya sebuah konsep yang berkembang ketika media masa marak terjadi media masa dalam konteks pertelevisian televisi iklan radio dan segala macam yang memang marak sekitar tahun akhir 70-an awal 80-an sampai 90-an sebelum internet menguasai sumber informasinya sumber informasi media masa Bodriyat mengkritik adanya penguasaan media masa sehingga kemudian manusia digiring untuk tidak menyadari realita aslinya itu kemudian muncul apa yang disebut dengan hyperrealita konsep hyperrealita contoh asitekturalnya adalah yang ini yang ditulis tulis-tulis oleh Bodriyat adalah Walt Disney sebuah timpak sebuah taman bermain yang memang tidak ada kaitannya dengan realita tidak ada kaitannya dengan kenyataan semua serba impian dan segala macam nah kemudian kasusnya bagaimana untuk kasus yang disitu semoga masih terlihat ya tolong saya sempat menulis kalian lihat ya hyperrealita kota tua ada pak oke jadi jadi ini tulisan tentang bagaimana sih sebenarnya konsep-konsep hyperrealita dunia hyperrealita di dalam di dalam kota Palembang nanti akan saya share untuk mempermudah kalian kalian membuat tugas kalian tidak perlu tidak perlu mencari kalau judul kalau aslinya saya kembali ke sini kalau aslinya di modul kan di modul kan kalian mencoba mencari karya asetektur juga pendekatan hyperrealita ternyata saya pikir akan kesulitan karena konsep hyperrealita sendiri juga masih kalian masih belajar oke untuk mempermudah oke lah kalian coba melakukan respon respon itu macam-macam ya respon bisa mengkritik bisa mendukung bisa memunculkan argumen terhadap tulisan ini tulisan ini diterbitkan di dalam buku antologi kota Indonesia yang jilid pertama hyperrealita kota tua kasus Palembang saya dan beberapa teman itu kemudian menuliskan bagaimana reproduksi obyek-obyek simulakrum obyek-obyek yang yang tercerabut dari realita sosial masa lalu dan sama sekali tidak mempunyai referensi di masa atau di kenyataan ini yang kemudian saya tempelkan di kasus kasus kota Palembang kalian bisa merespon dari tulisan ini sebagai tugas untuk mempermudah mempermudah supaya esensinya kan kalian paham konsep hyperrealita sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi kalian kira-kira ketika merancang pendekatan apa yang mau dilakukan pendekatan yang utopia impian yang benar-benar tercerabut dari konteks lokalnya seperti Timpak Walt Disney atau Jatimpak 2 katakanlah seperti itu atau seperti apa yang tarik-menarik itu yang akan saya berharap ada tarik-menarik itu dalam sebuah proses perancangan nanti kasusnya apa cuman di tujuan dari kenapa muncul pendekatan ini untuk kalian paham bahwa di post-modern pemikiran filsafat post-modern itu ada yang disebut dengan hyperrealitas yang memang kemudian tidak ada kaitannya dengan konteks sosial masa lalu konteks sosial budaya sebuah tempat berbeda dengan konsepnya Hidegger atau dengan konsep yang kekehnya model imanensa di model gelus tadi gitu ada komen jadi ini imanes hanya lihat konteks kemudian minggu depan ini sebenarnya sudah ada videonya saya minggu depan mungkin kita diskusi kembali setelah kalian coba mengerjakan tugas dan segala macam kita coba diskusi lepas artinya sebenarnya filsafat asitektur itu di mata kuliah ini kira-kira kalian sudah dapat apa kenapa itu perlu saya lakukan karena di minggu ke delapan saya ingin kalian merefleksikan sebenarnya posisi kemanusiaan di dalam asitektur itu seperti apa bicara tentang dwelling itu bicara tentang relasi manusia di suatu titik di suatu tempat dalam konteks Heidegger relasi itu adalah dialektika antara langit dan bumi atau yang benar-benar tercerabut dari konteks tempat sosial budaya dan segala macam seperti yang disampaikan oleh Bodria atau yang lebih fokus lebih kepada kehidupan itu sendiri tidak mengurusi urusan langit tidak mengurusi urusan yang transcendence kehidupan tentang kehidupan itu yang dibicarakan oleh delus dengan immanence di sini di UTS saya berharap kalian bisa kemudian memunculkan sebuah pemikiran pemikiran asitektural bisa atau pemikiran personal bisa tentang kemanusiaan itu apa sih kemanusiaan yang terutama kemanusiaan di masa sekarang di masa sekarang kalian memahaminya seperti apa begitu kurang lebih sehingga contoh-contoh Ediger kemudian Podria dan Delus itu sebagai jembatan untuk kita memahami kehidupan dan segala macam begitu kurang lebih untuk ke UTS baru setelah dari UTS kita kemudian bermain dengan yang perkembangan masa sekarang dengan AI-nya itu yang kemudian akan mempertanyakan di ujung banget posisi manusia di perkembangan teknologi AI sehingga maksudnya di UTS itu tentang manusianya itu sendiri tentang kita sendiri kemudian ketika berhadapan dengan mesin yang sangat pintar mesin yang mengkopi cara berpikir otak kita terus bagaimana memikirnya apa konsep besarnya itu konsep besar dari mata kuliah desa patah struktur adalah mencoba mendialogkan antara yang manusia dan yang mesin sementara di UTS oke lah kita beresi dulu dengan diri kita dengan kemanusiaan kita begitu itu garis besar oke saya stop share daripada mengintimidasi kalian ada pertanyaan ada diskusi ada obrolan saya mau nanya masih tentang imanensi soalnya masih kurang paham kan menurut Bapak gimana pemikiran filosofis tentang imanensi dan transendensi itu dapat membantu kita memahami tentang konsep hiperrealitas dalam dunia nyata Pak jujur yang imanensi saya belum 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 nyaman artinya belum nyaman belum mendapat esensi yang 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 pas gitu apalagi fokus dengan 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 yang punya delus saya share screen lagi saya baru dapat buku ini ini bicara imanensi dan transendensi dari seluruh pemikir Pak Martin ini memang seorang filosof Indonesia dia bukunya cukup banyak ini kebetulan saya dapat e-booknya kalau kemudian saya short sampai ke pengantarnya aja berapa halaman panjang banget pengantarnya aja jadi belum isinya bukunya nah daftar isinya itu bicara tentang imanensi dan transendensi dialeknya dari beberapa filsuf dari Satre kemudian Derida bahkan juga ada Leotard dan segala macam fokus yang kemarin saya coba ambil adalah yang dilakukan oleh Delus di bab bagian kedua bab dua bagian kedua ini pun tidak mencerminkan saya jujur belum puas itu kenapa saya katakan tadi saya sepertinya perlu lagi meninjau ulang imanensi yang saya hasilkan kemarin saya belum puas apa kaitannya dengan transendensi apa kaitannya dengan kehidupan karena yang disampaikan di buku ini itu kayaknya peperangan antara filsuf jadi filsuf itu punya beberapa masak dan Delus salah satu yang membongkar perbedaan itu dia tidak memandang perbedaan antara imanensi dan transendensi itu minimal yang saya dapat tentang tujuh kriteria imanensi ini juga sebenarnya setujuh cara mengidentifikasi imanensi menurut Delus nanti kemudian ketemu dengan Zizek dan segala macam itu yang 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 coba saya fokuskan nanti di video berikutnya benar-benar masuk ke dalam asetekturnya gitu tunggu jujur saya sendiri belum puas itu asiknya kalau masih agak kabur juga benar-benar saya aja yang buat masih lari-lari terima kasih jadi cara berpikir bukan pada satu tapi berkait semua atau body without organ jadi sebuah pemikiran yang terlepas dari organ tubuhnya bentar gimana sih gue gak muncul disini konten mesin di 2019 di imanensi disini juga pendek tidak panjang saya belum menyentuh yang ini secara mendalam dan hanya ada sekilas saja nanti saya bikin video berikutnya lagi ada lagi pertanyaan bahkan kalau mau di googling imanensi delus dan karya asetektur kayaknya gak akan muncul di buku rethinking asetektur si delus itu muncul justru di justru muncul di tulisannya tentang sorry sorry tulis delus dia muncul tulisannya di di tulisan dengan city and state jadi membedakan antara city dan state yang buat saya ini ini juga sebagai contoh sebagai exercise atau sebagai metafor dari pemikiran pembedaan antara imanensi dan transcendence hobinya lebih ke teknik si delus memisahkan orang kan selalu ini kembali lagi city dan state itu hanya bisa dipahami oleh orang Amerika atau orang Eropa yang benar-benar punya pembeda yang tipis-tipis antara kota dan bagian negara bagian kemudian dikaitkan dengan arsitektur ini post-script of society and of control imanensi sering ini yang repotnya juga imanensi sering kalau di googling sering dikaitkan dengan filsafat ketuhanan antara yang tubuh manusia dengan yang tubuh Tuhan saya tidak akan masuk ke situ karena akan kesasar nanti walaupun saya paham kebetulan kan saya katolik jadi paham benar konsep itu tapi saya tidak akan masuk ke sana tidak mau terjebak ke situ oke pertanyaan kita coba diskusi pelan-pelan aja karena jujur saya mohon maaf karena sedikit melupakan mata kuliah ini dengan dua kali pertemuan tidak hadir di kelas secara online karena ada kegiatan dan segala macam ada diskusi pertanyaan Cik mungkin atau masih puyeng Pak ini kan kita kan kita udah masuk ke tugas keempat ya Pak mungkin tugas keempat aku bakal baru masuk ke kelompoknya Ari dan Bang Tom Mas kayaknya enggak 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 tugas dan per kelompok kalau kamu mau pindah dan segala macam enggak masalah nah untuk tugas satu sampai tiga kan kemarin saya belum masuk ke kelompok mereka apa apakah aku buat sendiri aja ya Pak boleh 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 seperti itu oke ini sih masih screening dulu ya Pak masih berusaha mendalami juga sama mau baca-baca juga yang lain terus untuk buku-buku itu sebenarnya bisa dicari di intern enggak ya Pak atau saya buka google drive kalau enggak salah di oke di alah deskripsi oke nanti saya saya masukkan di deskripsi WA Group link google drive untuk yang di google drive itu kan ada referensi ya Pak cuma ada beberapa buku nah ya kita patokannya pakai buku itu ya Pak ya sementara buku pegangan yang utama itu jadi itu kan saya susun susun 1, 2, 3 itu sesuai dengan minggu oke sesuai dengan minggu nanti ada saya tambahkan referensi tambahan yang punya Pak Martin segala macam itu referensi tambahan begitu ada lagi yang lain silahkan atau Anggi mau respon enggak apa-apa hari ini saya agak enggak tidak kerjar-kerjaran seperti biasanya cukup 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 apa-apa aja deh Pak kasihan nanti mereka enggak apa-apa Ngi enggak usah takut enggak apa-apa Pak oke 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 saya sengaja akhirnya saya sadar terlalu cepat dan ada beberapa kemudian kayak imanensi saya berangkat bukan dari nol gitu loh saya berangkat dari katakanlah 20 gitu step 20 salah ini kemarin setelah selesai saya dengarkan lagi kayaknya kayaknya enggak deh oke saya turunkan lagi yaudahlah saya harus buat buat video baru yang mungkin terkait dan lebih-lebih keasitektural kalau yang dueling duelingnya Heidegger mudah karena memang memang dia bicara tentang dueling tentang berhuni dan secara tegas dia mengatakan building kemudian yang bodriat hiperrealita bicaranya juga jelas contoh kasusnya adalah Disney Disney kemudian kalau bicara nanti tentang apa ya buku-buku atau tulisan tentang arsitektur itu ada Las Vegas learning from Las Vegas itu hiperrealita gitu itu jelas banget enak nah yang imanensi salah saya masuknya bener makasih memvalidasi keraguan saya ternyata membuat bingung saya ketika mendengar lagi kayaknya gak gini deh salah deh oke deh sama-sama belajar sama-sama belajar oke cukup thank you sampai jumpa sampai jumpa bentar minggu depan itu tanggal oh 26 aman-aman saya 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 lupa karena tanggal 27 itu ada sidang oke sidang proposal tugas akhir 27 nya bukan 26 oke thank you yang lain gimana ada komentar apa sementara ngikut aja dulu nanti setelah UTS saya akan makin jelas karena UTS itu kan personal saya makin jelas gambarannya sepertinya saya pingin ada satu hari kita ketemuan semua itu permasalahan nanti tinggal teman-teman yang tinggal di Indralaya kapan kita bisa bisa ketemuan bareng semua aman kemana bet oke oke thank you sampai jumpa minggu depan ya selamat selamat Terima kasih.